Hei anak muda, seandainya engkau menikah dan suatu saat istrimu mengumpat, misui sampean Apa jawabanmu tentang itu? Gampangnya ini ngerti pak, ini jenengkan dui buju terus sampan dipisui ngoten Apa yang kalian perbuat? Coroh sampan buat apa ke pak? Buju yang model ngunuhi Ngkapleng, ngkapleng Ada tiga orang Yang hidup di akhir zaman yang penuh fitnah ini Tapi kehidupannya terus beruntung, terus beruntung Kerantan tiga orang ini dicintai oleh Allah Sintenikus yang pertama Albarul waliden Yaitu orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya Ngabakti nenggone wong tua luruni Niat pulon jenengkan sedoyo Uribning akhir zamaniki Suargos yang paling gampang Pintu surga yang nyata-nyata terbuka Adalah pintu surga berbakti kepada orang tua Ada seorang ulama yang bernama Hasan Al-Basri Beliau seorang ulama masyur Ketika ibunya meninggal Imam Hasan Basri ini menangis Menangis Gampangannya orang pantas ulama gede Ibu yang meninggal Kok nangis Sampai Ada beberapa orang yang mencelah Hei Imam Hasan Basri Engkau ini panutan Engkau ini banyak santri Banyak pengikut Bukankah engkau mengetahui bahwa menangis Karena kematian itu dilarang dalam syariat Imam Hasan Basri menjawab Aku menangis Bukan karena tidak rela dengan takdir ibuku meninggal Tapi aku menangis Karena menangisi pintu surga ku yang selama ini terbuka Yang aku mudah berbuat masuk kepadanya Hari ini pintu surga itulah tertutup Aku nangis ikura perkoro Nangis kepatan ibu Ora rido Kepaten ibu ora Aku nangis perkoro Jalan untuk berbakti Telah ditutup oleh Allah Allah mazali ala Muhammad Bapak ibu hari ini apa yang sudah kita lakukan kepada kedua orang tua kita Apakah hari ini sudah kita meridokan hati kedua orang tua kita Karena di zaman fitnah ini Ibadah tambah semawur tambah gak karu-karuan Ikhtilaf semakin banyak Maka yang paling diitifat Yang paling disepakati adalah Semua maghap apapun meyakini bahwa berbuat baik kepada orang tua Itu disepakati kebaikannya Makanya orang yang berbuat baik itu beruntung Makanya niatkan Himahkan hati kita untuk berbuat baik kepada orang tua Akhir-akhir ini Saya ingin menggunakan beberapa media sosial Di kabar Bujonegoro Nek buatan klentukulon Moconyono bucah nom Tidak ada statusnya Penaknya Gak melok orang tua Urib diwi karuan Bucu Gak direpoti Urib apapun berkembangin Gak melok orang tua Angel Ini kok mau meneng Ini baru gak nopor Mau meneng Amban model Ngoteniku terus ngisori Ngoteniku dikomentari Ya bener bro Aku bian yang ngunu Terus aku kos Aku makmur Ucapan seperti ini benar Tapi Sebuah kebenaran adalah ketika orang tua Itu kita bisa berbuat baik Kepadanya Bisa berbakti dengan jalan apapun Kita tempuh Ini sebuah kemuliaan untuk kita Bapak Ibu Tapi Makanya 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 Nanti Anak yang Berbakti itu Dihasilkan dari siapa Ini yang Ika akan kita bahas Karena tentang Burul Waliden pun Sering Kulaturaken Cuma Kene opo yoko Ono anak Durhaka kepada orang tuanya Bapak Ibu Anak durhaka kepada orang tuanya Itu karena Dihasilkan Atau Dibentuk Dari ibu yang tidak Solehah Makanya Golongan yang kedua Yang beruntung Setelah Anak yang berbakti Kepada kedua orang tuanya Adalah Seorang Istri Solehah Yang diridui oleh Suaminya Mertuanya Dan keluarganya Kok amin Ini masalah Hebat Kok amin Orang Dungu Amin Golongan yang kedua Adalah Seorang istri Solehah Diridui oleh Suaminya Dan keluarganya Karena Karena apa Ini Walaupun Kata Yang sepuh Tetap Kulau Sampai Akan Sumpah Dosen Nopo Ini Damel Iktibar Nikah Karu Wadok Sing Ora Solehah Ikun Nyebab Nyebab Isambui Anak Sing Ora Soleh Makanya Beruntung Dengan Sakit Ngaji Pagi-pagi Jam 6 Sudah Bisa Ngaji Karena Kalau Seorang Istri Tidak Ngaji Dia Mengajarkan Anak-anaknya Agama Dengan Apa Maka Ini Saya Baca Sebuah Artikel Bagus Ini Karangannya Imam Yusuf Asusi Beliau Mengatakan Aku Masih Ingat Satu Hari Dimana Aku Bertanya Kepada Sebagian Pemuda Dari Anak-anak Yang Sudah Hampir Lulus Di Universitas Tak Tanya Kamu Akan Menikah Ya Atas Dasar Apa Kalian Menikah Tentunya Atas Dasar Pilihan Karena Agamanya Baik Oke Ditanya Oleh Imam Yusuf Asusi Niki Mada Tasna Ulaw Anna Zau Jataka Sebat Kayawman Eh Anak Muda Seandainya Engkau Menikah Dan Suatu Saat Istrimu Mengumpat Misui Sampaian Apa Jawaban Lu Tentang Itu Kampang Ini Ngetan Pak Nek Jenengan Dwi Bojo Terus Sampan Dipisui Ngoten Apa Yang Kalian Perbuat Sampan Bu Bujo Model Ngetan Kampang 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 Soal Banyu Asin Edek Segoro Pak Kampang Akhirnya Anak-anak Mahasiswa Ini Menjawab Anak-anak Mahasiswa Ini Menjawab Aku Akan Membiarkan Dia Berbicara Apapun Banyak Tentang Apapun Aku Biarkan Yang Penting Siji Kehormatanku Kemuliaanku Kemuliaan Ini Benten Misalnya Kampang 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 Terus Mulai Yang penting Aku Nyebut Kampang 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 Guru Ngukuan Gajinya Mungkin Pas Pasan Kampang 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 Guru Ngukuan Kelak Kampang Kampang Aku Akan Membiarkan Dia Mengatakan Apapun Yang Penting Satu Dia Tidak Utik Kehormatanku Caru Ini Paling Caru Kehormatan Yang Orang Biasa Kehormatan Ada Yang Seperti Itu Dijawab Dan Ini Bagus Sekali Karena Nanti Tika Akan Bercerita Tentang Bagaimana Seorang Nabi Nuh Punya Anak Durhaka Nabi Nuh Punya Anak Durhaka Namanya Kanan Padahal Dari Sekian Anak Nabi Nuh Semua Soleh Kenapa Kanan Tidak Soleh Jawabannya Karena Kanan Dilahirkan Dari Seorang Ibu Yang Durhaka Dari Seorang Ibu Ingkang Botan Solehah Kalau Memang Bapak Ibu Jawabannya Mahasiswa Bener Jawabannya Mahasiswanya Bias Bias Gak Popo Misuh Misuh Gak Popo Sehingga Ude Kehormatanku Kalau Memang Pendapat Itu Benar Dan Dikerjakan Atau Dilakukan Maka Meningkatnya Angka Perceraian Akhir-akhir Ini Di negara Kita Dan Di negara Muslim Pada Umumnya Niku Tidak Akan Bertumbuh Dan Tidak Akan Mengkhawatirkan Seperti Sekarang Bapak Ibu Ngapunten Saat Niki Mahasiswa Universitas Niku Tambah Kata Nopo Tambah Sekedi Kata Bocah Pinter-pinter Zaman Bien Karo Zaman Pinter Zaman Seiki Kata Bocah Pinter Seiki Apa Zaman Bien Saat Niki Tapi Kenapa Universitas Semakin Banyak Titel Semakin Tinggi Tapi Perceraian Semakin Meningkat Itu Berarti Kecerdasan Intelektual Tidak Menjamin Langgengnya Rumah Tangga Dan Kecerdasan Intelektual Tidak Menjamin Menjadikan Seorang Wanita Itu Menjadi Solehkah Sehingga Melahirkan Anak-anak Yang Soleh Dan Berbakti Kepada Orang Tuanya Mulanya Saya Jawab Kenapa Banyak Anak-anak Durhaka Karena Banyaknya Istri Yang Durhaka Berarti Mulai Pagi Ini Ayo Kita Niatkan Untuk Menjadi Istri Yang Soleh Menjadi Istri Yang Baik Akhir-akhir Ini Perceraian Di Negara Kita Sangat Mengkhawatirkan Jedengan Tingali Ngapun Tenten Nopomboten Sing Kerjonek Pengadilan Agama Sing Setiap Hari Ngurusi Cerai Niku Antriyane Sampai Berapa Puluh Seratus Pak Podok Antri Cerai Dan Ini Harus Kita Kupas Harus Kita Bahas Karena Ini Sangat Mengkhawatirkan Universitas Semakin Tinggi Titel Semakin Tinggi Polisi Nikah Karlo Bidan Cerai Doktor Rabi Profesor Cerai Apakah Mereka Kurang Cerdas Ini Yang Dibahas Oleh Imam Yusuf Asusi Lidharika Fa Inna Hajat Al Umati Ilal Akhlaki Muhammadiyah Wal Makarim Mustafawiyah Kahuluk Hilmi Was Sabri Wal Afi War Rifki Wal Lutfi War Rahmah Fita Amulina Ma Azwajina Wa Abnaina Khosotan Wa Ma Anasi Amatan Hajatun Daruryatun Wajidun Mulihatun Makanya Imam Asusi Nanti Kanyaten Karena Itulah Kebutuhan Umat Akhir Akhir Ini Tidak Hanya Sekedar Universitas Yang Mengajarkan Kecerdasan Intelektual Pendidikan Sengulang Wong Pinter 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 Kauh Cilek Sekolah Kompon Pinter Tapi Mereka Tidak Diajarkan Akhlak Il Muhammadiyah Tidak Diajarkan Bagaimana Mengikuti Rasulullah Muhammad Sallallahu Sallallahu Orat Diajarkan Ilmu Bijaksana Makanya Butuh Kecerdasan Emosional Untuk Kita Punya Empati Kecerdasan Spiritual Agar Kita Dekat Dengan Allah Sekarang Sekarang Ini Pak Akan Pinter Tapi Tidak Bijaksana Akan Bodo Tambah Tidak Bijaksana Bodo Ngal Sehingga Rang Duit Negara Ini Wong Pinter Pinter Tidak Bodo Pinter Tapi Tidak Bijaksana Wong Bodoh Yang Sehingga Rang Ada Asline Ya Pingin Tapi Tidak Rok Caranya Mek Wong Pinter Pinter Ya Pinter Ya Rok Caranya Dating Duit Rakyat Duit Negara Makanya Yang Perlu Diajarkan Niko Al Hilm Bijaksana bijaksana ketika berinteraksi dengan istri berjajaksana berinteraksi dengan anak bijaksana berinteraksi pada masyarakat pada umumnya ini kebutuhan yang sangat mendesak titelnya duur tapi gak sabaran titelnya duur tapi gak gelem alon-alon ingin indang gageh ingin indang gageh ngerti gak sing wedok nih kunek macak cepet ya raiso gak gitu bu bu nginiki bapak makanya saya teringat satu hadis hadisnya rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasallam tuba limam bata hajan wa asbah ghaazian beruntung sekali orang yang setiap hari dapat pahala haji setiap hari dapat pahala jihad visabilillah onowong bendino oleh ganjarane haji onowong bendino oleh ganjarane jihad visabilillah siapa mereka mereka adalah keluarga bahagia rojulun masturun koniun muta'afifun zul'ayali yaitu satu laki-laki yang punya keluarga banyak dia gak punya uang tapi dia tidak mengemis dia tetap bekerja menjaga kehormatannya zul'ayal dia banyak keluarga tapi tidak ngemis lah sing paling digarisbaikan sing nabi koniun hidup apa adanya hidup sesederhana mungkin ini kata kuncinya karena yang membuat keluarga tidak bahagia kemerungsung diantarane yu'iku keluarga sing oraisokona ah sing lanang nyawang bujune gak kona'ah bujuku kok tambah lemu tambah lemu tambah lemu jaman perawan kok hayu langsing kok turun mesin peng telu kok tambah nemen sehingga dia mencari perhatian orang lain makanya kemarin ada orang datang ke pondok seorang laki-laki ustad mau konsultasi pak ya'i dia mas beripun apakah menikah itu harus ada cinta maksudnya mas ya saya tanya dulu apakah menikah itu harus ada cinta saya tanya kan di awal tidak butuh cinta karena cinta itu dibutuhkan setelah ijab kumpul dibangun dibesarkan ditumbuhkan nah terus kejadiannya gimana mas saya itu menikah atas dasar cinta ustad saya kenalan sama temen kuliah terus akhirnya menikah tapi setelah punya dua anak ustad aku nyawang bojoku awal-awal ngedek ustad ngedek ada getaran-getaran asmarang barang saya nyawang bojoku belas gak ada setromi tambah lemu tambah lemu tambah lemu tapi ketika aku ngelirik mahasiswa kok ada gairah ada gairah yang besar apakah saya sudah tidak cinta lagi sama istri dan apakah keluarga ini harus dipertahankan ketika kita membandingkan istri kita dengan orang lain maka apa yang terjadi maka gairah ini akan turun maka jaga mata insyaallah gairah akan selalu terjaga disamping konaah dalam cara hidup juga konaah dalam bersikap harta sesederhana mungkin tulung bu tulung ngerti kemampuan buju jangan sampai besar tiang daripada masak ojo sampai pengeluaran luih akeh tinimbang pemasukan soal kata cengkerean dalam rumah tangga disamping karena sikap juga karena masalah ekonomi diteruskan 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 nabi keluarga yang kehidupnya sederhana tidak berlimpah harta tidak berlimpah uang tapi buju akhirnya bahagia dalam kesederhanaan wang lanang petuk sing wedok iso guyon wang lanang petuk anak iso guyon sing wedok petuk sing lanang iso guyon karo anak iso guyon itu keluarga bahagia jadi kebutuhan utama kita untuk membina rumah tangga yang bahagia kenapa rumah tangga yang bahagia anak durhaka dilahirkan dari seorang istri durhaka istri durhaka terbentuk dari keluarga yang tidak bahagia dan dari laki-laki yang tidak membina istrinya berarti yang salah sopong ini kok laki-laki ya ya salah laki-laki ini 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 wong wedok inget ini pak sampai pengen ngerti wong rata salah ini wong wong wedok rata salah jadi kalau kita ditanya siapakah yang maha benar perempuan ini kebutuhan kita ayo kita ajari istri kita suami kita anak-anak kita untuk hidup bijaksana sabar mudah memaafkan halus dan punya kasih sayang dibalas dibalas yusuf asusi bapak wong lanang iku pak ngalah karuseng wedok bijaksana karuseng wedok itu tidak akan pernah merendahkan derajat laki-lakinya jadi ojo anut wong wong budu yang sebagian orang bodoh mengatakan naeneng wong lanang kok kalah karu wong wedok ngalah wong wong iku wong sing orang lanang wong wong budu sing wedok suweng wah di wang ini cocok jadi kita bijaksana terhadap istri bukan berarti kita langsung harga diri kita jatuh bukan bukan termasuk akhlak yang buruk justru ketika ono wong lanang gemati karu sing wedok bijaksana karu sing wedok iku tanda kemuliaannya dan tanda dia itu orang alim jadi seorang mokong iku wong budu nek wong alim dia tahu yang memang perempuan seperti itu sebagaimana hadisnya rasulullah muhammad sallallahu aleyhi wasallam inna kunna idha juktunna dhafaktunna wa idha syabaktunna batartunna kanjeng nabi dawur wong wedok wedok iku nek lesu ngamuan nek warek sombong perempuan itu punya watak kalau dia miskin serengen tidak tidak mis mis pak coba tidak sahdikai nafkah telung ulan apa yang terjadi merengut pak waduh saya ini kenek nek tapi waduh syabaktunna batartunna ketika dia kaya ketika dia melimpah berlimang harta sombong berarti kita tanggung jawab pesopo sing lanang pak sabar nabi nuh alaih salam itu punya beberapa istri solikhah 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 punya anak solih solih kemudian nabi nuh menikah dengan seorang perempuan ibunya kanan dia kafir disamping kafir dia wanita penjilat sehingga dari kelakuan buruk istrinya ini lahirlah seorang yang bernama kanan kanan ini anak yang durhaka tapi sak durhaka durhaka anak seorang bapak pasti kasihan nabi nuh ketika banjir banjang sudah terjadi orang-orang yang beriman sudah naik kapal semua nabi nuh masih mengingatkan anaknya karena tidak mungkin seorang ayah bisa melupakan anaknya begitu saja kala ya bunayyar kemana kala ya bunayyar kemana kala dah sopon ya bunayyah anak jilai ingsun irkap munggah ngosoposiro ma'ana serta nikito hai anak kecilku hai anakku naiklah ya bunayyah bukan berarti terus kanan ku jik jilai enggak saat itu kanan juga sudah mulai dewasa hai anakku naiklah ke kapal ini bersamaku naiklah ke kapal ini bersamaku apa jawabkan an bapak biarkan aku naik gunung saja daripada mengikutimu anak kelakuan durhaka durhaka perintah perintah aneh anggel dijak selamat munggah kapal tengkurun biarlah bapak aku tak naik gunung saja biarkan gunung ini yang menjagaku dari air banjir ini dijawab oleh nabi nuh nah hari ini tidak ada satupun orang yang diselamatkan oleh Allah kecuali orang-orang yang dikasihani oleh Allah akhirnya tenggelamlah ini kanan ketika tenggelam ini ketika perahu nabi nuh ini sampai di gunung judi nabi nuh sujud kepada Allah ya Allah engkau telah menjanjikanku untuk menyelamatkan ahliku keluarga sedangkan anakku kanan telah terbawa arus banjir bandang dijawab oleh Allah kau lalaisa min ahlik innahu amalun gairu salih hey nabi nuh kanan itu bukan anakmu bukan keluargamu karena dia tidak beriman innahu amalun gairu salih kanan itu melakukan perbuatan yang tidak salih yang tidak baik makanya tiga golongan orang yang beruntung yang pertama adalah anak yang berbakti anak yang berbakti dilahirkan dari seorang istri yang diridui oleh suaminya karena anak durhaka terlahir dari seorang istri yang durhaka bapak ibu mungkin hari ini masih ada anak yang mempunyai anak nakal mungkin yang perlu dibenahi adalah kedua-duanya tapi terutama ibu maka hadis aljanatut tahta atudamil umahat surga ditelapak kaki ibu hadis ini untuk anak atau untuk ibu jawab salah rapopo bener tambah penak kok aku jelas surga ditelapak kaki ibu hadis ini untuk anak atau untuk ibu ini mau disalah anak ini ibu grup adisi hadis ini untuk anak atau ibu mamang untuk kedua-duanya surga ada di bawah telapak kaki ibu aljanatut tahta atudamil umahat menjadi pelajaran bagi seorang anak berbaktilah pada ibumu walaupun engkau berada di telapak kakinya yang kedua hadis ini juga untuk ibu karena anak yang durhaka terbentuk dari ibu yang durhaka jangan salahkan anak yang durhaka dulu karena banyak ibu yang durhaka ibu yang tidak memberi hak anaknya itu ibu durhaka lahir lagi orang ulang tidak disusoni pak dikai susu sapi ibu durhaka hanya karena ingin langsing selfie di tiktok terus anak dikai susu asih dikai susu sapi ibu durhaka durhaka bantah sudah anak dititipkan baby sister sehingga anak tidak tahu bagaimana pendidikan ibu ibu yang menitipkan anaknya kepada baby sister itu ibu durhaka berarti yang durhaka tidak hanya anak tapi ibu juga bisa durhaka ayo anaknya dididik sing api kemarin saya punya beberapa teman mengalami masalah anak ustad ini pertama bapaknya sing soan perkara bapaknya kerja di surabaya terus beli soto ditakok dikarut tukang soto ini itu sumpah iya mas ini mikir anakku mas anakku mas SMP kelas telu kenek narkoba itu dihukum petang masya Allah aku awan demi kerja demi anak demi istri anak baru kelas 3 SMP kenek narkoba terus bakul soto ini aku cerita aku nguh kiai boconegoro ikut tau ini boconek narkoba ditobat no jajal goworono bareng kira aku dianggap dukun soan saya mendengar seperti ini seperti ini ustad saya ingin seperti ini seperti seperti ini pokoknya ini ibu ini aku moh ini ibu ini aku kelem bareng ibu ini tak sahwang yoi penyebab yoi yoi bu anak esampean pecandu narkoba kelas 3 SMP enggak ustad sampai hari ini apakah ada ridho di dalam hati ibu kulau gergeten ustad dongkol nengke nengke sempuk sampai sesek selama sesek itu masih ada selama ndongkol itu masih ada dan ibu tidak ridho maka selamanya anak esampean jadi pecandu narkoba sampean kepingin sembuh kepingin ustad ridho ya Allah aku ridho ya Allah aku ridho najan anakku pecandu narkoba aku ridho dia selamanya anakku ridho karena mungkin keburukan anak itu dari sampai mesti ini istifah yang Allah itu sampai bu terus tak selama ini pendidikan yang anda lakukan terhadap anak apa walah kulau naik ngomeng nyimpun bendinten naik obrak obrak ampun bendinten layo ngomengan nganggur kok diterus no terus pripun ustad mulai malam ini bu naik sampai kepingin anak esampean satu gak oleh ngomeng najan anak esalah lah terus berlanj wistom meneng wong wistok kok anggilkan dana di dibantah mulai malam ini gak oleh ngomeng anak walaupun sak kecap anak datang senyum anak datang nak maridulane nak empet wist pokoknya masih atik ini bopi sampai latihan ridho wist kenapa seperti itu ustad perkoro anak esampean secara fisik akal lewis oraken dituturi ngangguk cangkem ngangguk mulut yang perlu disentuh adalah rohnya dan roh akan selalu hidup walaupun dia masih tidur jadi nak nuturi anak tulung bu ngeteni wayah turu turu wist ketuk ngorok edeki nak kepingin wong gak tangi omongi nak ibu iku seneng sampai anak ibu itu mengharapkan sampai itu jadi anak yang soleh nak kalau keluarga yang apa nak terus ditanamkan raga kurungu ustad kupeng gak kurungu tapi roh mendengar dan yang perlu disentuh adalah roh wistoh lakoni sampai 40 hari apa yang terjadi 40 hari pertama pak ada perubahan ibu saman seneng aku tenang iya nak ibu seneng saman butuh apa kurang apa ibu seneng ya rasa lebeng terus mertu bucah kelas sempe seneng ya tapi udah usah lakukan terus dan masukkan roh ini dididik terus ketika dia tidur apa yang kalian inginkan misalkan nak besok sholat nak bucah bucah laki mulai mendembok sholat sholat ngamuk roh tidak bisa membantah dia hanya menerima apa yang terjadi kemarin hari raya idul fitri satu keluarga datang dan sudah anak yang kelas 3 SMP sudah punya istri kalau dirangkuli alhamdulillah ustad keluarga kami sekarang menjadi baik-baik saja kenapa karena mendidik tidak hanya dengan fisik tapi mendidik dengan apa ruh ayo sehingga anaknya nakal-nakal sehingga anaknya tidak sholat sehingga sehingga repot anakmu beling kamarnya dikancing makanya banyak kiai itu ketika tahajud itu sholatnya di tempat lain tidak di tempat di mana anak istrinya tidur karena apa ketika tahajud kita berdoa nur itu buahnya disitu rohnya mendengar kita membaca ayat-ayat kur'an masuk sehingga biasanya dituturi cantam tidak kena biasanya biasanya cili anak itu efek sering dituturi malaikat tidak dituturi corot dosis kamu kegeden makanya ada dua cara didik fisik didik ruhnya oke mungkin sing duit tidak bojo nakal podo bojo mu kok nakal angil kan dana ini pak ditukari sampe anak ibo joni sampe kok kepingin mobil avanza gak kene di empet pak mbak hati-hati wak turun ketika dia tidur boleh bu sehingga pingin mobil aku pingin tapi mbak dllok jistok kuk dllok bu insyaallah nak duwe tak tumbas sabar sabar lihat besok paginya apa yang terjadi mesti koyau ap wani pien angin ternyata kita itu sering mendidik anak istri kita secara fisik tapi tidak pernah mendidik secara apa ruh sehingg tukaran tukaran karo bojo engkau praktek nih hati-hati nih Allah mazali ala muhammad berarti kita butuh sekali tentang yang namanya kebijaksanaan satu orang yang beruntung tiga golongan orang yang beruntung di akhir zaman satu adalah orang yang berbakti kepada orang tuanya ayo kita berbakti sebisa mungkin berbakti kepada orang tua yang kedua yaitu wanita solikhah yang diridui oleh suaminya suaminya akan bahagia istrinya akan bahagia dia punya anak-anak yang bahagia dari keluarga bahagia ini akan mempunyai anak yang solih dan solikhah Allah ma amin berarti yang salah gak yang 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 salah ayo berbenah yang ketiga siapakah orang atau golongan yang di akhir zaman ini termasuk orang yang beruntung yaitu orang yang ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang ahli sedekah sampai Rasulullah bersabda sodakotus siri tutup fi'u hodobar rabbi sodakotus sir sodakotus secara rahasia itu bisa mematikan murkahnya Allah lah sodakot kangkos apa pak apa kuduk fakir miskin tepat sasaran Rasulullah pernah menceritakan seorang laki-laki yang mengatakan la'ata sodakot nabi sodakotin Rasulullah menceritakan ada seorang laki-laki yang mengatakan sungguh aku akan bersodakoh tapi dalam kutip sodakotah ini ingin yang tepat sasaran yang tepat sasaran itu mungkin miskin mungkin buta mungkin fukorok wah pokoknya bu'afa pokoknya tepat sasaran akhirnya karena dia ingin sodakotnya tidak diketahui banyak orang dia keluar di malam hari ketemu seseorang laki-laki langsung dikasih sedekah akhirnya pagi harinya orang-orang itu membicarakan masyarakat rame ada seorang pencuri yang mendapatkan sedekah besar sehingga yang bersedekah ini mendengar wahduh orang tepat sasaran ternyata sodakotku diterima maling akhirnya rasulullah mengatakan kemudian laki-laki ini juga mengatakan besok malam aku akan bersedekah lagi dan harus tepat sasaran malam harinya dia keluar lagi membawa sedekah yang banyak bertemu dengan seorang wanita yang bercadar yang pakai nikop ini ada wanita ini pasti doif ini pasti orang yang lemah dikasih sedekah pagi pagi harinya rame di masyarakat itu bawa seorang pelacur zania menerima sedekah yang banyak orang yang bersedekah ini yang diceritakan rasulullah ini mengatakan waduh laku sodakotku tambah diterima pelacur nganggur sedekah selanjutnya malam hari yang ketiga itu dia bersedekah lagi ada seorang laki-laki yang kelihatannya seperti orang sangat bu'afa dikasih lagi pagi harinya masyur orang-orang saling membicarakan bahwa tadi malam orang yang paling kaya di sekitar kita menerima sedekah besar laki-laki ini mengatakan ya Allah Allahumma lakal hamdu ya Allah segala puji bagimu aku ingin bersedekah tepat sasaran tapi sedekahku diterima oleh seorang pertama pencuri yang kedua diterima seorang pelacur yang ketiga diterima oleh seorang kaya raya akhirnya orang ini kata rasulullah tertidur tertidur dalam tidurnya itu dia bermimpi dalam mimpinya itu ada orang yang mengatakan dan ini malaikat yang mengatakan bapak sodakohmu tiga hari berturut-turut telah diterima oleh Allah dia janggal bagaimana mungkin sodakohku diterima padahal aku bersedekah kepada seorang pencuri di dalam mimpinya dia dijawab bahwa sodakohmu dari untuk pencuri dan diterima oleh pencuri itu menggabatkan pencurinya tidak jadi mencuri dan dia bertobat selamanya tidak mencuri karena dia mendapatkan harta yang banyak jadi barukai maling nombosodakoh akhirnya maling isotobat dia mencuri karena tidak ada yang dia miliki sehingga setelah menerima bantuanmu setelah menerima sedekahmu akhirnya dia berhenti mencuri makanya tulung ini ada kotak masjid sampai hilang itu yang kita introspeksi bukan orang di luar sana yang mencuri tapi bagaimana sikap kita terhadap mereka makanya membangun itu masjid di tapi membangun menung sana di masjid kebangun tapi dibangun menung sana dibangun kok tak masjid di colo sedekah yang kedua diterima oleh seorang pelacur pezina karena dia ingin kaya karena dia ingin punya harta dari pelacurnya itu akhirnya menerima sedekah darimu dia pulang tidak jadi melacur dan karena memakan harta yang halalan to yiban darimu ini mengakibatkan keburukan keburukan dari dirinya keluar sehingga dia berhenti menjadi pelacur yang ketiga orang kaya yang mendapatkan sedekah itu dia langsung kesekak mati sejak saat itu dia menginfahkan banyak hartanya untuk sedekah mengambil pelajaran malam itu berarti milih-milih soal yang di tanggal titian ustad ya takmir masjid itu kandani ustad kandani apa aku nyumbang ini tidak dibangun bangun tak jawab yang dipandang Allah itu bukan banyak hartamu yang kamu serahkan bukan dagingnya bukan darahnya yang dilihat Allah adalah takwamu ketika sampai uang sudah kamu keluarkan selama uang itu kamu sudah keluarkan hatimu sudah takwa dibangun jariah tetap mengalir nah di korupsi takmir bodoh tetap mengalir yang dilihat bukan uangnya yang dilihat adalah apa takwanya wes nek sedekah gak sah milang-milang Allahumma salihala Muhammad satu tiga golongan yang beruntung di akhir zaman adalah orang yang berbakti kepada orang tuanya orang berbakti kepada orang tuanya dihasilkan dari siapa wanita salihah yang diridhoi yang ketiga adalah orang yang membersihkan jiwa keluarganya hartanya dengan bersedekah itu buruk untuk mereka besok besok harta-harta kita yang kita simpan dan kita tidak sedekahkan itu nanti bapak ibu akan lekak gulu jadi direpotin akhirat ditekegulu tapi jadi orang yang bersedekah itu dijanjikan oleh rasulullah 70 kerupakan akhiratnya dihilangkan dihilangkan oleh Allah bagi orang-orang yang dermawan karena mengeluarkan sedekah saat di dunia itu berat sekali tapi walaupun berat di toke nah sudah dipeksa ini sebuah nyelamat pitung puluh kerupakan yang akhirat dilang semua yang menanggung keberatan kita dihilangkan oleh Allah semoga Allah menganugrai kita tiga sifat ini orang yang berbakti kepada orang tuanya mempunyai istri yang solehkah yang diridui suaminya kemudian ahli bersedekah al-fadiah terima kasih